9 Star Hegemon Body Arts Season 447, Siapa Ingin Mati Bermartabat Master Istana berdiri di udara saat ki dan darahnya melonjak ke langit. Kekuasaannya yang saleh seluas lautan menutupi seluruh langit. Di belakang Master Asgard, ada naga hitam besar di langit, memandang rendah dunia. Saat telapak tangan Master Kuil jatuh, Patriar Klan Naga Neterward terpaksa mundur terus-menerus. Dengan setiap langkah yang diambil kembali, sebagian besar kekosongan di bawah kakinya akan hancur. Dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah mundur tujuh langkah. Anda melihat Master Asgard, pemimpin naga Neterward terkejut sekaligus geram. Master Istana jelas hanya berada di alam abadi, tetapi kidarahnya sangat mengerikan. Enyahlah. Setelah memaksa pemimpin naga Neterward kembali, Master Istana tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang. Sebaliknya, dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Kamu pengkhianat ras naga, aku seharusnya mencabik-cabikmu dan menggiling tulangmu menjadi debu. Namun, Anda telah kehilangan sarang 10 ribu naga dan menghabiskan sebagian besar energi Anda. Anda tidak lagi dalam kondisi puncak. Membunuhmu sekarang akan merusak reputasi ras naga barbar. Ras naga barbar yang bangga meremehkan mengambil keuntungan dari orang lain. Enyahlah. Master Istana berdiri di udara, blutkinya yang mengamuk memenuhi langit. Dia jelas seorang ahli imortal, tapi auranya tidak sedikit pun kalah dengan pemimpin naga Neterward ketika dia berada di puncaknya. Penampilan Palace Master mengguncang semua orang. Meskipun banyak orang telah mendengar betapa menakutkannya Master Asgard, seorang ahli imortal bukanlah sesuatu yang akan mereka tempatkan di mata mereka. Bagaimanapun, ini adalah era di mana para jenius surgawi ada di mana-mana. Seorang ahli imortal benar-benar biasa-biasa saja. Namun, Master Asgard sebenarnya mampu berbenturan langsung dengan pemimpin naga Neterward, seorang ahli saint, dan bahkan memaksanya kembali. Itu menakutkan. Lebih jauh lagi, dari nada bicara Master Asgard, sepertinya dia meremehkan membunuh pemimpin naga Neterward. Melihat kekuatan ilahinya, orang-orang menyadari bahwa meskipun Akademi Lingqiao telah menurun, fondasinya masih mengejutkan. Meskipun pemimpin naga akhirat sangat kuat, itu masih kurang dibandingkan dengan Akademi Lingqiao. Hanya Longchen dan Dragon Blood Legion yang cukup untuk memusnahkan mereka. Sekarang Master Istana telah muncul dan memaksa kembali pemimpin naga Neterward, tampaknya ini hanyalah puncak gunung es. Serahkan sarang 10 ribu naga, kalau tidak, raung pemimpin ras naga Neterward. Bagaimana dia bisa bersedia menyerahkan sarang 10 ribu naga? Nasib putranya tidak diketahui, dan sarang 10 ribu naga telah diambil. Dengan cara ini, klan naga dunia bawah akan benar-benar menurun. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh klan naga dunia bawah. Entahnya atau mati, kamu bisa memilih di antara dua jalan. Jika kamu bisa memberiku alasan mengapa aku harus membunuhmu, aku akan sangat senang. Master Istana melihat Patriar Klan Naga Dunia Bawah dan berkata dengan dingin. Nada bicara Tempel Master itu pantang menyerah dan sombong. Dia langsung menginterupsi Patriar Klan Naga Dunia Bawah. Patriar Klan Naga Dunia Bawah sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia memandang Ye Ling yang jauh, lalu ke Longchen dan yang lainnya. Pada akhirnya, dia menoleh ke kepala istana. Pada saat itu, dia dipenuhi dengan penyesalan. Alasan dia menantang Tensou Naga Dunia Bawah Longchen adalah untuk membuat nama untuk dirinya sendiri dalam satu pertempuran. Dia ingin mempertahankan keunggulan Underworld Dragon Tensou sebagai orang pertama yang membangkitkan takdir surgawi. Selama Tensou Naga Dunia Bawah bisa mengalahkan Longchen, bahkan jika dia tidak membunuhnya, itu akan segera meningkatkan ketenaran Klan Naga Dunia Bawah. Sebagai kekuatan pertama yang menantang Akademi Lingqiao, itu adalah pertunjukan kekuatan absolut. Pada saat itu, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dunia yang tak terhitung jumlahnya akan menyerah kepada Klan Naga Dunia Bawah. Pada saat itu, Underworld Dragon Tensou akan mengumpulkan semua ahli takdir surgawi semua dan membentuk pasukan ahli takdir surgawi. Pada saat itu, siapa yang bisa melawan Klan Naga Dunia Bawah? Sayangnya, angan-angannya tidak bisa dilakukan di depan Longchen. Dia mengira dia akan bisa menggigit daging berlemak ini, tetapi daging berlemak itu telah berubah menjadi batu. Dia tidak mendapat manfaat sedikitpun. Sebaliknya, dia kehilangan semua giginya. Untuk membebaskan diri dari Segel Ye Lingqiao, Patriar Klan Naga Dunia Bawah telah menghabiskan banyak energi intinya. Sekarang, dia memiliki kurang dari 70% dari kekuatan biasanya. Baru saja, ketika dia bertukar pukulan dengan Master Istana, dia terkejut menemukan bahwa ahli peringkat imortal dari Klan Naga Barbar ini sebenarnya memiliki kekuatan yang mengerikan. Meskipun mereka baru saja bertukar pukulan, perasaan seorang ahli memberitahunya bahwa Master Asgard ini sangat kuat. Bahkan di puncaknya, dia mungkin tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Sekarang, dia tidak memiliki kesempatan sedikitpun. Jika dia bertarung secara langsung, dia tidak hanya tidak dapat mengambil kembali sarang 10.000 naga, tetapi dia juga akan kehilangan nyawanya. Jika dia mati, Klan Naga Dunia Bawah akan tamat. Itu karena musuh-musuhnya tidak lagi was-was dan akan langsung mencabut Klan Naga Dunia Bawah. Bagus-bagus-bagus. Patriar Klan Naga Dunia Bawah mengatupkan giginya dan berkata, Bagus. Kali ini, Klan Naga Dunia Bawahku mengaku kalah. Ayo pergi. Ketika Patriar dari Netherworld Dragon Klan mengatakan ini, para ahli yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Klan Naga Netherworld benar-benar mengaku kalah. Adapun Longchen dan Palace Master, mereka sedikit terkejut. Kehidupan dan kematian putra mereka tidak diketahui, dan sarang 10.000 naga telah direnggut. Menurut alasannya, Patriar Klan Naga Dunia Bawah seharusnya menghentikan semua cara untuk mundur dan habis-habisan. Adapun pemimpin ras Netherworld Dragon, dia langsung mengaku kalah. Itu diluar ekspektasinya. Pada saat yang sama, itu mengingatkannya bahwa pemimpin ras Netherworld Dragon adalah karakter yang kejam. Memutus pergelangan tangan seseorang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Untuk dapat mempertahankan ketenangannya dan mempertimbangkan pro dan kontra dalam situasi seperti itu berarti bahwa Patriar Klan Naga Dunia Bawah adalah sebuah karakter. Klan Patriar, kita tidak bisa. Seorang ahli imortal berteriak, jelas tidak mau kehilangan sarang 10.000 naga. Diam. Patriar Klan Naga Dunia Bawah melambaikan tangannya. Pakar Klan Naga Dunia Bawah gemetar ketakutan, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Kemudian Patriar Klan Naga Dunia Bawah beralih ke Long Chen dan Tuan Istana. Klan Naga Dunia Bawahku pasti akan membalas dendam atas permusuhan ini. Long Chen mengangguk. Kamu benar. Utang di antara kita belum berakhir. Kali ini, aku akan mengambil sarang 10.000 nagamu. Lain kali, aku akan mengambil mayatmu. Saya akan memberitahu semua pengkhianat bahwa mengkhianati ras Anda sendiri tidak akan memiliki akhir yang baik. Saat itu, Klan Naga Dunia Bawah telah mengkhianati ras naga. Tidak diketahui berapa banyak naga yang telah dikhianati oleh Klan Naga Dunia Bawah, yang mengakibatkan ras mereka dimusnahkan. Ini juga mengapa Klan Naga Dunia Bawah sangat dibenci. Jadi permusuhan antara Long Chen dan Klan Naga Dunia Bawah hanya bisa berakhir ketika satu pihak benar-benar dimusnahkan. Tunggu dan lihat saja. Patriar Klan Naga Neter dengan dingin mendengus dan berbalik untuk pergi. Pakar lain dari Klan Naga Neter semuanya memasang ekspresi cemberut saat mereka diam-diam mengikuti di belakangnya. Ketika mereka pertama kali tiba, Klan Naga Neterward berada di sarang 10 ribu naga. Kesombongan mereka meluap, dan formasi mereka mencapai puncaknya. Dari jutaan elit Klan Naga Neterward, kurang dari sepersepuluh dari mereka yang tersisa sekarang. Klan Naga Dunia Bawah yang kuat, karena satu keputusan, telah menjadi ras terkuat di dunia. Tapi sekarang, mereka berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Itu adalah sesuatu yang tidak berani dibayangkan oleh siapapun. Dalam waktu kurang dari sehari, ras yang kejam dan mulia tiba-tiba jatuh. Kejutan yang dibawanya kepada orang-orang tidak bisa ditenangkan untuk waktu yang lama. Ketika orang melihat Long Chen sekali lagi, mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Ketika Klan Naga Dunia Bawah mulai mundur, banyak ahli dari berbagai dunia akan bergerak. Jika ada yang berani menyentuh satu mayat di medan perang, aku akan membunuh mereka sekarang juga. Tiba-tiba, teriakan dingin Long Chen terdengar. Bab 4462 Pakar ras Neterward Dragon mulai mundur. Para petinggi ras Neterward Dragon pergi lebih dulu, meninggalkan sekelompok orang untuk mengumpulkan mayat para ahli ras Neterward Dragon. Bukan hanya ras Naga Neterward, pakar ras lain juga harus mengumpulkan mayat pakar mereka sendiri. Meski beberapa mayat telah direduksi menjadi daging cincang, mereka masih bisa dikenali. Mayat harus dikumpulkan. Mereka tidak bisa membiarkan mayat anggota Klan mereka diekspos di hutan belantara. Namun, kata-kata Long Chen membuat mereka marah. Long Chen sebenarnya tidak mengizinkan mereka mengumpulkan mayat Klan mereka sendiri. Apa maksudmu? Pada saat ini, para petinggi ras Neterward Dragon belum pergi jauh. Pemimpin ras Neterward Dragon meraung dengan marah. Maksud saya jelas, seluruh medan perang ini adalah rampasan perang saya. Karena Anda menginginkan hidup saya, Anda harus membayar harganya, kata Long Chen dengan dingin. Kami tidak akan membiarkan orang lain mempermalukan para martir kami. Kami bisa dibunuh, tapi tidak dipermalukan. Raung salah satu ahli dari ras lain. PFFT Pakar ras asing itu baru setengah jalan mengaum ketika sebuah panah menembus dahinya, langsung membunuhnya. Guoran memegang panah emas di tangannya dan mencibir, sekelompok orang bodoh yang sembrono. Karena kamu memilih untuk menyerang kami, kamu harus tahu konsekuensi seperti apa yang harus kamu tanggung. Tidak bisa dipermalukan. Baiklah, lalu siapa yang tidak bisa dipermalukan? Berdiri, dan legion dragon blood akan menjamin bahwa Anda tidak akan dipermalukan. Kami akan membiarkanmu mati dengan bermartabat. Guoran dan yang lainnya memasang ekspresi mengejek. Orang-orang dari ras lain semuanya adalah pengecut yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Mencoba bernalar dengan mereka seperti memainkan kecapi untuk seekor sapi. Kata-kata Guoran menyebabkan ekspresi ahli yang tak terhitung jumlahnya berubah. Mereka tidak berani menantang dragon blood legion. Meskipun legion dragon blood juga berada di akhir penerbangannya, mereka masih memiliki kepala istana di belakang mereka. Orang-orang ini terkejut dan marah. Mereka semua melihat ras naga netherworld. Dari para ahli yang hadir, ras netherworld dragon telah kehilangan ahli terbanyak. Mereka ingin melihat seperti apa sikap ras netherworld dragon. Longchen, jangan pergi terlalu jauh. Raung pemimpin ras netherworld dragon. Dia tidak tahu bahwa Longchen sangat membutuhkan mayat-mayat ini. Dia hanya berpikir bahwa Longchen sengaja mempermalukan mereka dan membuat ras netherworld dragon terlihat buruk. Ya, saya bertindak terlalu jauh. Apa yang akan anda lakukan? Longchen tidak bisa diganggu untuk membuang kata-kata. Patriark naga nether sangat marah hingga rambutnya berdiri tegak. Dia berbalik untuk melihat guru kuil dan berkata dengan dingin. Kita semua milik klan naga. Apa kau akan membiarkan dia melakukan apapun yang dia mau? Master kuil melengkungkan bibirnya dan berkata. Kamu pengkhianat. Beraninya kamu menyebut dirimu anggota klan naga. Akan lebih baik jika kamu tidak menyebut klan naga. Sekarang setelah kamu menyebut klan naga, aku ingin membunuh kalian semua. Cepatlah dan enyahlah sebelum aku berubah pikiran. Patriark klan naga nether sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengertakkan gigi dan berbalik untuk pergi. Para ahli nether dragon klan lainnya hanya bisa mengikuti dengan kebencian di mata mereka. Mereka bahkan tidak diizinkan untuk mengumpulkan mayat. Bagi klan naga netherworld, ini hanyalah penghinaan yang luar biasa. Tapi karena keterampilan mereka lebih rendah, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa menelan penghinaan ini dengan paksa. Karena klan naga netherworld telah meninggalkan mayat mereka, klan lain hanya bisa menelan amarah mereka. Mereka tidak berani membersihkan medan perang. Bahkan ketika mereka melihat beberapa senjata suci klan mereka berserakan di medan perang, mereka tidak berani mengumpulkannya. Perasaan itu membuat mereka merasa lebih tersiksa. Saatnya membersihkan medan perang. Hahaha, kita akan menjadi kaya. Sebelum semua musuh pergi, Guoran dan Xia Chen dengan bersemangat berteriak. Keduanya segera menyerbu ke medan perang. Prajurit dragon blood lainnya juga membantu mereka membersihkan medan perang. Jelas, Xia Chen dan Guoran sengaja membuat marah orang-orang ini. Beberapa pakar asing sangat marah hingga mereka mulai menangis. Tapi tidak ada jalan lain. Mereka hanya bisa pergi secepat mungkin. Haruskah kita pergi dan menyapa? Di kejauhan, Jiang Wenyu menyelidiki di antara para ahli keluarga Jiang. Jika kita pergi sekarang, kita hanya akan memberi mereka sikap dingin. Karena kita tidak memiliki keberanian untuk membantu mereka pada saat mereka membutuhkan, maka jangan menjadi pedagang kecil. Orang lain tidak hanya akan memandang rendah kami, tapi kami juga akan memandang rendah diri kami sendiri di masa depan. Feng Fei menggelengkan kepalanya. Sekarang Anda ingin mencari cara untuk menjadi teman. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Saat itu, kalian semua sangat sombong. Apa gunanya bertingkah seperti cucu sekarang? Selain kehilangan muka, apa yang bisa Anda lakukan? Feng Fei memahami Long Chen dengan sangat baik. Mungkin dengan menjaga jarak tertentu, Long Chen masih memiliki jejak kesan yang baik tentangnya. Tapi jika dia pergi sekarang, jejak kesan baik itu akan lenyap seperti asap. Ayo pergi. Feng Fei mengumpulkan orang-orang keluarga Jiang. Tidak peduli apa, perjalanan ini tidak sia-sia. Mampu menyaksikan pertempuran yang mengejutkan itu sangat bermanfaat bagi mereka masing-masing. Awalnya, para jenius surgawi keluarga Jiang semuanya sombong. Meskipun Jiang Wenyu telah melakukan yang terbaik untuk tidak menonjolkan diri, itu hanya akting. Untuk mendapatkan posisi kepala keluarga, dia sengaja menahan diri untuk mendapatkan dukungan dari ahli generasi yang lebih tua. Sebenarnya, dia tidak berbeda dari dua ahli takdir surga semulainnya. Satu-satunya hal baik tentang Jiang Wenyu adalah dia tahu bagaimana menahan diri. Sekarang setelah mereka melihat pertempuran antara Long Chen dan Tensou naga dunia bawah, orang-orang yang biasanya sombong itu seperti terong beku. Pertempuran mengejutkan Long Chen dan Underworld Dragon Tensou telah benar-benar menghancurkan kepercayaan diri mereka. Mereka juga telah melihat perbedaan antara mereka dan mereka berdua. Ukulan terbesar bagi mereka adalah tidak hanya mereka tidak dapat dibandingkan dengan Long Chen, tetapi mereka juga tidak dapat dibandingkan dengan Guo Ran, Xia Chen, Yue Zifeng, dan yang lainnya. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan prajurit Dragon Blut biasa. Mereka merasa seperti katak di dalam sumur yang belum pernah melihat dunia. Adapun ahli keluarga panjang, perasaan mereka juga sangat rumit. Mereka dipenuhi dengan penyesalan. Jika keluarga Jiang dapat memberikan bantuan kepada Long Chen ketika dia lemah, hubungan mereka akan sangat erat. Sayangnya, Long Chen sudah mencapai level ini. Bahkan jika keluarga Jiang ingin menjilatnya, mereka mungkin tidak akan memiliki kesempatan. Ada beberapa hal yang, sekali terlewatkan, tidak akan pernah bisa diperbaiki. Saat Feng Fei pergi, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat Long Chen. Melihat dia menatapnya, Long Chen sedikit menganggup padanya. Mata Feng Fei memerah, dan air mata hampir mengalir. Dia memaksa mereka kembali dan melakukan yang terbaik untuk tetap tenang. Menganggup kembali ke Long Chen, dia membawa orang-orangnya pergi. Melihat Long Chen menganggup pada Feng Fei, murid-murid keluarga Jiang semuanya bersemangat. Saudari Feng Fei, bagaimana kalau Anda mengundang saudara magang senior Long Chen ke keluarga Jiang kami sebagai tamu? Enyahlah. Feng Fei meraung dengan marah. Tidak ada yang mengira Feng Fei tiba-tiba menjadi sangat marah. Murid itu mundur ketakutan, tidak berani mengatakan sepatah katapun. Feng Fei merasa sengsara di dalam. Perasaan Long Chen untuknya agak kasihan. Dia mengerti Long Chen, tetapi Long Chen lebih memahaminya. Justru karena dia memahaminya sehingga dia memperlakukannya sedikit lebih baik. Kebaikan semacam itu membuatnya bahagia sekaligus sedih. Dia adalah orang yang sombong, dan dia tidak ingin orang lain mengasihani dia. Kebaikan semacam itu adalah semacam amal. Hanya Long Chen yang tahu kepahitan di hatinya. Adapun murid-murid ini, mereka semua berpikir bahwa Long Chen menyukai Feng Fei dan ingin dia mengundang Long Chen sebagai tamu. Feng Fei hampir menangis di tempat. Ketika Feng Fei pergi dengan keluarga Jiang, semua penonton juga pergi dengan sadar. Hanya ketika mereka adalah satu-satunya yang tersisa di medan perang, Long Chen menenggelamkan pikirannya ke dalam ruang kekacauan utama untuk dengan hati-hati menghargai rampasan perangnya. Bab 4463 Sarang 10.000 naga mengambang di ruang kekacauan utama. Di dunia luar, itu adalah senjata penghancur. Tapi di sini, ia tidak berani bergerak sama sekali. Apa yang kamu rencanakan dengan itu? Kuali langit dan bumi muncul di depan Long Chen. Itu adalah satu-satunya keberadaan yang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari ruang kekacauan utama dan ruang spiritual. Senior, apakah Anda punya instruksi? Tanya Long Chen. Kamu memiliki dua pilihan untuk sarang 10.000 naga. Yang pertama adalah kamu dapat meminjam kekuatan tempat ini untuk menekannya dan membuatnya tunduk. Dengan itu, kamu akan memiliki kekuatan untuk menantang orang suci, kata langit dan bumi kawah. Kekuatan untuk menantang orang suci. Dengan kata lain, saya tidak bisa mengatakan saya pasti akan menang melawan orang suci. Tanya Long Chen. Kuali langit dan bumi berkata, sarang 10.000 naga mengandung kehendak generasi yang tak terhitung jumlahnya dari ras naga Netterward. Itu tidak akan tunduk dengan mudah. Bahkan jika itu berada di bawah kendalimu karena tekanan dari ruang kekacauan utama, itu tidak akan melayani Anda dengan sepenuh hati. Jika Anda ingin menggunakannya, Anda membutuhkan kekuatannya. Itu akan menghabiskan energi inti Anda sendiri. Anda bukan orang suci, jadi paling banyak Anda hanya dapat menggunakan sepersepuluh dari kekuatannya. Selain itu, jika tidak bekerja sama, sepersepuluh itu hanyalah perkiraan konservatif. Bahkan mungkin lebih sedikit. Anda dapat melindungi diri Anda dari orang suci biasa, tetapi ada tingkat kesulitan tertentu jika Anda ingin mengalahkan orang suci, dan bahkan lebih mustahil untuk membunuhnya. Long Chen mengangguk, ini cukup banyak apa yang dia harapkan. Sarang sepuluh ribu naga membutuhkan darah Ras Neterward Dragon untuk diaktifkan. Dia memiliki darah esensi naga sejati. Jika itu adalah sarang sepuluh ribu naga lainnya, dia pasti bisa mengaktifkannya. Tapi Ras Naga Neterward telah mengkhianati Ras Naga dan tidak mau menerima kekuatan garis keturunannya. Kalau tidak, dia tidak perlu menggunakan darah esensi Neterward Dragon Tian Zhao untuk menariknya. Kalau begitu aku akan memilih opsi kedua, kata Long Chen. Kuali langit dan bumi terkejut. Setelah beberapa saat, dikatakan, saya tidak mengatakan apa pilihan kedua. Long Chen tersenyum. Pilihan kedua adalah langsung membuangnya ke tanah hitam dan menyerapnya. Kemudian mengubahnya menjadi makanan. Sarang sepuluh ribu naga ini terbuat dari mayat naga yang tak terhitung jumlahnya. Setelah terurai, ia akan melepaskan energi kehidupan dalam jumlah yang tak terbayangkan. Pada saat itu, saya akan dapat menghasilkan lebih banyak seribu daun teratai salju cahaya suci, dan saya akan dapat menyempurnakan lebih banyak lagi pil teratai salju cahaya suci. Ini akan sangat bermanfaat bagi Anda dan saya. Coldron of the Universe terdiam sesaat sebelum berkata, sebenarnya, metode kedua adalah yang paling membantu saya. Namun, itu tidak membantu Anda. Karena atribut saya, saya tidak dapat memberi Anda banyak bantuan. Sebagian besar waktu, saya hanya bisa secara pasif memblokir beberapa serangan untuk Anda. Sama seperti tombak Underworld Dragon Amatrasu, jika tidak menusuku secara langsung tetapi menggunakan serangan jarak jauh, aku tidak akan mampu menghancurkannya. Meskipun sarang sepuluh ribu naga tidak banyak membantu Anda, dengan itu, Anda akan memiliki satu lagi kartu truf yang menyelamatkan jiwa. Longchen selalu menyebutnya kuali kiankun, tapi sebenarnya, itu hanya salah satu dari dua kuali. Atribut kun adalah air, dan tidak bersaing dengan benda lain. Itu adalah karakteristik yang tidak bisa diubah. Itu adalah item dewa alkimia, tapi bukan item dewa pembunuh. Membunuh bertentangan dengan sifatnya, jadi itu benar-benar tidak banyak membantu Longchen. Meskipun ia ingin menyempurnakan lebih banyak filter atas salju cahaya suci, ia tidak boleh terlalu egois. Itu harus memberi tahu Longchen tentang ini. Longchen tersenyum sedikit. Di dunia ini, bagaimana mungkin ada kartu truf yang menyelamatkan jiwa? Jangan terlalu percaya kartu truf penyelamat hidup. Kalau tidak, Underworld Dragon Amatrasu tidak akan dipukuli seperti anjing olehku. Jika dia tidak mengorbankan dirinya pada saat kritis, tidak peduli berapa banyak nyawa yang dia miliki, dia akan mati di tanganku. Tidak ada kartu truf penyelamat hidup yang berguna seperti meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Pil teratai salju cahaya suci meningkatkan kekuatan fundamental kita. Keduanya tidak bisa dibandingkan. Kamu harus mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Lagipula, bantuan yang bisa kuberikan padamu terbatas, kata Cauldron of the Universe. Dihawatirkan Longchen akan berada dalam bahaya di masa depan, dan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Itu adalah salah satu dari sepuluh benda suci kekacauan besar, dan itu memiliki harga dirinya sendiri. Itu tidak akan membohongi Longchen untuk dirinya sendiri. Aku sudah lama memikirkannya. Semua rune di sarang sepuluh ribu naga adalah untuk dibudidayakan oleh ras naga Netterward. Saudara-saudaraku mengolah seni tempering tubuh darah naga, yang merupakan kemampuan ilahi dari ras naga sejati. Mereka meremehkan menyerap darah esensi sarang sepuluh ribu naga untuk memperkuat diri. Bagi saya, sebagai pewaris ras naga sejati, meskipun saya berasal dari ras manusia, saya harus mewarisi kebanggaan ras naga. Saya tidak akan menggunakan harta pengkhianat. Longchen menggelengkan kepalanya. Longchen tahu bahwa sarang sepuluh ribu naga sangat menakutkan. Jika para prajurit Dragonblood dapat menyerap darah esensi para orang suci, kekuatan mereka akan segera melonjak ke tingkat yang mengejutkan. Namun, seni tempering tubuh darah naga berasal dari ras naga sejati. Bagaimana dia bisa menggunakan darah esensi pengkhianat untuk meningkatkan kekuatannya? Apa bedanya dengan mengkhianati ras naga? Coldron of the Universe berkata, Kalau begitu aku merasa nyaman, aku tidak ingin mempengaruhi penilaianmu karena aku. Senior, jangan khawatir. Itu adalah takdir yang menyatukan kita. Aku sudah sangat berterima kasih atas bantuanmu. Jika suatu hari aku dikalahkan dan mati, aku pasti tidak akan membencimu sedikitpun, kata Longchen. Coldron of the Universe tiba-tiba terdiam. Pada saat ini, kesadaran Longchen menarik diri dari kawah alam semesta. Di dalam ruang kekacauan utama, Coldron of the Universe bergetar. Rune berputar mengelilinginya, dan biji teratai emas di langit bersinar seperti matahari. Tampaknya berkomunikasi dengan Coldron of the Universe. Pada akhirnya, Coldron of the Universe menghela nafas. Apa yang benar dan apa yang salah? Bahkan setelah bertahun-tahun, aku masih belum bisa mengetahuinya. Ah, terserahlah, aku akan menunggu Coldron of the Universe kembali. Otaku sangat bodoh. Ini memiliki ide-ide terbaik. Coldron of the Universe menghilang dari ruang kekacauan utama, kembali ke ruang spiritual Longchen untuk beristirahat. Bos, jangan terburu-buru. Mayat-mayat ini terlalu berharga. Kita harus berurusan dengan mereka secara perlahan sebelum memberikanmu sampah, kata Guoran. Dia sibuk membersihkan medan perang ketika Longchen lewat. Ada terlalu banyak mayat di sini. Inti kristal dan neidan mereka semuanya adalah harta yang tak ternilai. Beberapa mayat membutuhkan Xiachen dan Guoran untuk menangani mereka secara pribadi, jadi pembersihannya agak lambat. Mereka butuh tiga hari penuh untuk menyelesaikan pembersihan medan perang. Selama ini, kepala istana telah mengantar hair kecil yang sedang tidur kembali ke akademi. Untuk membantu Ye Ling memblokir energi Dao Surgawi dan untuk sementara memulihkan kekuatan sainnya, dia telah menghabiskan banyak energi. Itu membuat Longchen dan yang lainnya merasa sedih. Dapat dikatakan bahwa tanpa dia, mereka tidak akan bisa mendapatkan kemenangan yang begitu besar. Tiga hari kemudian, medan perang akhirnya dibersihkan. Para prajurit Dragonblood dengan bersemangat pergi, meninggalkan prefektur jahat Surgawi yang tenggelam. Bab 4464 Berita pertempuran di prefektur jahat Surgawi mengguncang sembilan langit dan sepuluh negeri. Pertempuran antara Raja Suci dan Mandat Surga nomor satu dilu-elukan sebagai pertempuran terkuat generasi muda. Nama Longchen seperti guntur, menyebar ke setiap sudut sembilan langit dan sepuluh negeri. Namun, banyak orang yang tidak secara pribadi melihat pertempuran itu. Mereka hanya mendengarnya dari orang lain, dan mereka merasa itu agak dibesar-besarkan. Mereka tidak percaya bahwa Longchen dan Underworld Dragon Tenso benar-benar sekuat itu. Tapi tidak ada jalan lain. Pertempuran Longchen mengandung rahasia Tau Surgawi. Itu hanya bisa dilihat, tetapi tidak direkam. Giyok fotografi tidak dapat merekam adegan itu. Itu karena Tau Surgawi tidak mengizinkannya. Selanjutnya, banyak orang menyaksikan pertempuran itu melalui formasi besar. Mereka tidak dapat merasakan kekuatan yang menakutkan itu. Namun, dari pemandangan langit dan bumi yang runtuh dan segudang Tau yang tercabik-cabik, mereka mulai mengisi kekosongan dalam imajinasi mereka. Kemudian, mereka menambahkan pemahaman mereka sendiri dan mulai dengan jelas menggambarkan kecemerlangan pertempuran itu. Perasaan itu seolah-olah berada di samping mereka saat itu, bertindak sebagai hakim bagi mereka berdua. Lagi pula, bisa melihat pertempuran yang mengerikan seperti itu adalah sesuatu yang bisa mereka banggakan. Bagaimanapun, tidak ada yang pernah melihatnya, jadi demi melihatnya, mereka secara alami menyombongkan diri tanpa henti. Berita menyebar dari satu ke satu, dan dari sepuluh menjadi seratus. Setiap orang menambahkan interpretasi mereka sendiri, dan sebagai hasilnya, Long Chen digambarkan sebagai monster berkepala tiga, berlengan enam. Meskipun ada ratusan dan ribuan versi, tidak peduli apa, fakta bahwa Long Chen telah mengalahkan Tensou naga dunia bawah tidak pernah berubah. Raja suci umat manusia telah mengalahkan mandat surga nomor satu. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Pakar mandat surga yang tak terhitung jumlahnya merasa bertentangan. Tujuan mereka adalah untuk membangkitkan mandat surga mereka. Mereka percaya bahwa begitu mereka melakukannya, mereka tidak akan terkalahkan. Akibatnya, Underworld Dragon Tensou, orang pertama yang membangkitkan mandat surganya, dikalahkan oleh Long Chen. Itu merupakan pukulan besar bagi mereka. Huff, Underworld Dragon Tensou sombong, tetapi kenyataannya, dia tidak lebih dari kentut anjing. Begitu aku membangunkan mandat langitku, aku akan mengambil kepala Long Chen dan menunjukkan kepada dunia bahwa Raja Suci seekor anjing tidak lebih dari sebuah semut di depan ahli mandat surga. Beberapa orang menolak untuk menerima ini dan mulai menyombongkan diri. Tapi setelah itu, mereka menghilang. Tidak diketahui apakah mereka benar-benar mengasingkan diri untuk membangkitkan mandat surga mereka, atau apakah mereka takut diseret oleh Long Chen. Penonton pertarungan antara Long Chen dan Underworld Dragon Tensou sebagian besar adalah ahli surga Minghao. Langit lainnya tidak tahu. Jadi ketika berita ini menyebar, itu mengguncang dunia yang tak terhitung jumlahnya. Ketika mereka mendengar bahwa seseorang di Minghao Tian telah membangkitkan kehendak surgawinya, mereka sudah terkejut. Ini terlalu cepat. Tidak lama setelah menerima berita tentang seseorang yang membangkitkan kehendak surga mereka, mereka menerima berita tentang kehendak surga yang dikalahkan. Kedua berita itu benar-benar mengejutkan mereka. Ada yang kaget, ada yang kagum, dan ada yang tidak yakin. Apakah itu ahli manusia atau non-manusia, mereka semua meragukan keaslian pertempuran ini. Namun, saat ini, para jenius surgawi sedang fokus untuk membangkitkan kehendak surgawi mereka. Mereka tidak punya waktu untuk menyelidiki. Tapi pertempuran ini telah mendorong Long Chen ke jantung perjuangan. Sebagai orang pertama yang membangkitkan nasib surgawinya, amat rasu naga dunia bawah sudah menjadi keberadaan ilahi. Tapi begitu dia berdiri di altar dewa itu, dia ditendang. Sekarang, satu-satunya di altar dewa itu adalah Long Chen. Seperti kata pepatah, tidak ada tempat pertama dalam sastra, dan tidak ada tempat kedua dalam seni bela diri. Posisi itu pasti akan menjadi incaran para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Itu akan menjadi medan perang berdarah. Long Chen tidak peduli tentang itu. Dia bahkan tidak memikirkan bagaimana pertempuran ini akan mempengaruhi dirinya. Saat ini, dia telah sepenuhnya mengubah sikapnya terhadap kultivasi. Dia tidak perlu memikirkan masa depan lagi. Itu terlalu melelahkan. Ketika Long Chen membawa Dragon Blood Legion kembali ke Numinous Heaven Academy, masih setenang saat dia pergi. Namun, keesokan harinya, Numinous Heaven Academy meledak. Baru sekarang mereka mengetahui bahwa ketika mereka berada dalam pengasingan, Long Chen telah mengalahkan orang pertama yang membangkitkan nasib surgawinya di sembilan langit dan sepuluh negeri. Selama ini, Numinous Heaven Academy telah menjadi sasaran berbagai kekuatan besar. Murid Akademi belum pergi, jadi berita ini menyebar dengan sangat lambat. Tetapi ketika berita ledakan ini datang, seluruh Akademi menjadi gempar. Beberapa hari yang lalu, beberapa murid diam-diam mendiskusikan apa yang akan dilakukan oleh Dragon Blood Legion. Baru sekarang mereka mengetahui bahwa Dragon Blood Legion diam-diam telah melakukan sesuatu yang besar dan kemudian diam-diam kembali. Itu terlalu rendah. Para petinggi Akademi Numinous Heaven tidak mengatakan sepatah kata pun tentang masalah ini. Adapun murid luar, meskipun mereka tahu tentang surat tantangan, atasan telah mengatakan kepada mereka untuk merahasiakannya, jadi mereka tutup mulut. Ketika mereka mendengar bahwa Longchen tidak hanya mengalahkan Tenso Nether Dragon, tetapi dia juga telah mengambil darah kehidupan ras Nether Dragon, sarang 10.000 naga. Dia juga telah membunuh ahli imortal yang tak terhitung jumlahnya dan ahli takdir surga semu, dan dia bahkan tidak mengizinkan mereka untuk mengumpulkan mayat mereka. Sejak berbagai dunia besar telah dibuka, para jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah menargetkan para murid Akademi. Murid Akademi sering diprovokasi, diserang, dan dihina. Sekarang, mereka hanya bisa bersembunyi di Akademi, bahkan tidak berani keluar. Itu sangat cemberut. Serangan balik ke jam Longchen telah membantu mereka melampiaskan kebencian mereka. Itu benar-benar memuaskan. Ketika para murid mencoba keluar, mereka menemukan bahwa makhluk yang berteriak-teriak di luar Akademi sudah lama menghilang. Mereka jelas ketakutan. Untuk sesaat, Longchen seperti dewa di hati para murid Akademi. Kekaguman dan pemujaan mereka padanya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Sapu menyapu tanah. Tanahnya sudah sangat bersih, tetapi saat sapu bergerak, beberapa debu tersapu. Sapu dipegang oleh sepasang tangan yang layu. Orang yang menyapu tanah adalah seorang lelaki tua dengan pakaian compang kemping. Meskipun pakaiannya compang kemping dan dia melakukan pekerjaan kotor, pakaiannya tidak bernoda. Tuan Jingyuan, kapan Anda akan membiarkan saya membantu sekali? Anda selalu menghapus kekacauan orang lain. Saya akan menjadi gila karena bosan. Di samping lelaki tua itu berdiri penguasa istana yang seperti menara. Pada saat ini, kepala istana tidak memiliki sedikitpun tekanan dari biasanya. Dia seperti istri yang marah. Orang tua itu terus menyapu tanah. Dia dengan acuh tak acuh berkata, kamu belum cukup menahannya. Terus tahan. Ini, Tuan Istana dengan cemas menggaruk kepalanya. Jingyuan, jika ini terus berlanjut, tubuhku akan berkarat. Akhirnya, lelaki tua itu berhenti menyapu sapu di tangannya dan menatap Tuan Kuil dengan sepasang mata keruh. Temple Lord segera berdiri tegak dan menunggu instruksi lelaki tua itu dengan ekspresi hormat. Kesempatanmu telah tiba. Pria tua itu tersenyum tipis. Tuan Istana terkejut. Dia dengan cepat merasakan seseorang berjalan mendekat. Bab 4465. Tuan Istana, kamu juga di sini. Long Chen tidak menyangka Tuan Istana juga ada di sini. Batuk, aku baru saja lewat dan ingin menyapamu. Master Istana batuk kering. Dia secara alami tidak bisa mengatakan bahwa dia datang untuk mengeluh. Salam, Tuan Jingyuan. Long Chen buru-buru membungkuk pada lelaki tua itu. Jingyuan tersenyum sedikit. Aku melihat pertarunganmu dengan naga dunia bawah Tian Shao. Itu sangat spektakuler. Kamu menyanjungku, kata Long Chen dengan rendah hati. Ketika Long Chen tiba, lelaki tua itu meletakkan sapu di tangga dan perlahan duduk di hamparan bunga terdekat, berkata. Karena kamu datang, aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu. Aku mendengarkan. Long Chen buru-buru duduk. Master Istana juga duduk. Meskipun dia adalah kepala istana, dia hanya bisa duduk sebagai murid. Dia tidak bisa duduk setinggi orang tua itu. Masalah ini menyangkut Kaisar Dunia Bawah. Kamu harus berhati-hati, kata lelaki tua itu. Bukankah Kaisar Dunia Bawah ada di Nirvana? Long Chen seharusnya tidak bisa menarik perhatiannya. Bukan. Ekspresi Peles Master tegas. Dia tahu lebih banyak tentang Kaisar Dunia Bawah daripada Long Chen. Awalnya, basis kultivasi dan kekuatan Long Chen tidak cukup untuk menarik perhatian Kaisar Dunia Bawah di Nirvana. Namun, karmanya dengan Kaisar Dunia Bawah agak terlalu dalam. Kekasihnya adalah putri Kaisar Dunia Bawah, tetapi Long Chen secara paksa menghapus tanda Kaisar Dunia Bawah. Naga Dunia Bawah Tian Zhao adalah putra Kaisar Dunia Bawah, tetapi dia hampir dibunuh oleh Long Chen dan tidak punya pilihan selain mengorbankan dirinya sendiri, kata lelaki tua itu. Dua jenis karma itu seharusnya tidak menarik perhatian Kaisar Dunia Bawah di Nirvana. Karmanya tidak terbatas hanya pada dua jenis karma itu. Long Chen, apakah kamu berteman dengan seseorang di dunia bawah? Tanya pria tua itu. Long Chen terkejut. Pikiran pertamanya adalah Leng Yuyan dan Ming Chang Yue, tapi kemudian sesosok muncul di benaknya. Kamu berbicara tentang kakak laki-laki Wu Tian. Jantung Long Chen melonjak. Apakah dia mengatakan apa asalnya? Tanya pria tua itu. Yang aku tahu adalah bahwa wujud aslinya adalah tripat Heaven Deforming Beast, penantian darah Kekaisaran Ras Matterworld. Garis keturunan Kekaisaran Ras Matterworld adalah Kaisar Matterworld. Ekspresi Long Chen berubah. Jika Wu Tian adalah keturunan Kaisar Matterworld, bukankah mereka berdua harus bertarung di medan perang? Memikirkan bagaimana Wu Tian memperlakukannya seperti saudaranya sendiri, hati Long Chen dilemparkan ke dalam kekacauan ketika dia memikirkan kemungkinan ini. Melihat ekspresinya berubah, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Kamu tidak perlu khawatir. Binatang pemakan surga tiga jalur benar-benar bagian dari keluarga Kekaisaran Matterworld, tetapi keluarga Kekaisaran Matterworld tidak terbatas hanya pada satu ras. Adapun Kaisar Neraka dari Nirvana, dia adalah musuh bebu yutan dengan binatang pemakan surga tiga arah. Saat itu, Kaisar Neraka saat ini yang telah berkolusi dengan iblis dan menggunakan cara tercelah untuk menggulingkan binatang pemakan surga tiga arah. Karena Anda berhubungan baik dengan Wu Tian, Anda secara alami akan terpengaruh oleh karmanya. Itulah mengapa mudah bagimu untuk menarik perhatian Kaisar Neterworld. Mendengar bahwa Kaisar Dunia Bawah dan Wu Tian adalah musuh, hati Long Chen menjadi rileks. Di dalam hatinya, Wu Tian seperti kakak laki-laki yang merawatnya dengan segala cara. Mereka berdua berbicara tentang segalanya. Jika mereka tidak bertemu lebih awal, Long Chen akan mati karena kesedihan. Tapi Neterworld Emperor ada di Nirvana. Dirinya yang sebenarnya tidak akan menggunakan perasaan sucinya untuk mewariskan dekret kecuali dia tidak punya pilihan lain. Itu akan sangat tidak menguntungkan baginya. Apakah itu benar-benar layak? Tanya kepala istana. Kamu seharusnya tahu siapa yang membunuh Kaisar Neterworld saat itu. Itu sebabnya dia ada di Nirvana, kata lelaki tua itu. Rahang tuan istana jatuh. Dia menatap Long Chen dengan kaget, tiba-tiba memikirkan sesuatu. Orang tua itu melanjutkan, Long Chen, Anda tidak perlu khawatir tentang Kaisar Neterworld yang secara pribadi berurusan dengan Anda. Tetapi Anda harus berhati-hati terhadap refleksi surgawi Naga Neterworld. Hati-hati padanya. Ya, sangat mungkin bahwa dia akan kembali dengan kehendak Kaisar Neterworld dan muncul sebagai putra sejati Kaisar Neterworld. Pada saat itu, dia tidak akan menjadi refleksi surgawi Naga Neterworld. Anda harus bersiap. Jangan, jangan ceroboh, kata pria tua itu. Long Chen tersenyum sedikit. Selama Kaisar Neterworld tidak datang secara pribadi, aku tidak takut. Lain kali aku melihatnya, aku pasti akan merobek kepalanya dan membuatnya membayar harga karena menghianati Ras Naga. Begitu dia mendengar bahwa Kaisar Neterworld dan Wu Tian tidak bersama, kepercayaan diri Long Chen pulih sepenuhnya. Ada pun hal-hal lain, dia tidak takut pada mereka. Jadi bagaimana jika kekuatan Kaisar Neterworld ada di sana? Dia memiliki biji teratai emas misterius yang diberikan bibigong kepadanya yang dapat melawan kekuatan Kaisar Neterworld. Ketika saatnya tiba, dia tidak perlu takut pada siapapun. Hahaha, bagus. Aku suka sikapmu ini. Melihat Long Chen begitu percaya diri untuk membunuh Neterworld Dragon Heavenly Reflection dan membersihkan para pengkhianat Ras Naga, kepala istana sangat senang. Dia menepuk bahu Long Chen untuk mengungkapkan pujiannya. Orang tua itu melanjutkan, selain itu, izinkan saya memberi tahu Anda sesuatu. Refleksi surgawi Naga Neterworld bukanlah orang pertama yang membangkitkan takdir surgawinya. Saya mengerti. Long Chen mengangguk. Ekspresi lelaki tua itu sedikit berubah. Kamu benar-benar tahu. Long Chen tersenyum. Itu hanya tebakan. Tapi aku merasa itu cukup dekat. Kamu mengejutkanku? Kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Long Chen tersenyum. Ini sangat sederhana. Tidak ada wanita saya yang muncul, terutama orang yang suka ikut bersenang-senang. Itulah mengapa saya tahu bahwa refleksi surgawi Naga Neterworld bukanlah orang pertama yang membangunkan nasib surgawinya. Alasan mengapa ras Naga Neterworld menyebarkan berita segera setelah refleksi surgawi Naga Neterworld membangunkan nasib surgawinya adalah karena mereka tidak percaya diri. Mereka ingin mengumpulkan lebih banyak ahli takdir surgawi untuk memperkuat ras Naga Neterworld. Sedangkan untuk ras yang benar-benar arogan, mereka meremehkan ras lain. Alasan mengapa perlombaan Naga Dunia Bawah mengumumkan ini dengan gembar-gembor adalah karena mereka memiliki terlalu sedikit ahli alam mandat surga. Karena itu, mereka perlu mengikat para ahli rilem mandat surga dari ras lain. Jika ras Naga Neterworld memiliki ribuan ahli takdir surgawi semu, mereka pasti tidak akan menyebarkan berita. Sebaliknya, mereka akan menggunakan refleksi surgawi Naga Neterworld untuk membantu lebih banyak orang membangkitkan takdir surgawi mereka. Pria tua itu mengangguk, tidak buruk, jarang bagimu memiliki kebijaksanaan seperti itu di usia yang begitu muda. Longchen berkata, sebenarnya, itu tidak terlalu diperhitungkan. Saat ini, orang yang benar-benar kuat masih belum muncul. Hanya mereka yang tidak puas dengan setengah botol yang akan melompat keluar seperti badut yang melompat. Teman-temanku tidak datang saat aku melawan Neterworld Dragon Heavenly Reflection. Jelas, mereka berada di saat kritis, jadi mereka tidak datang. Jika satu atau dua tidak datang, itu tidak akan berarti banyak. Tetapi jika bahkan satu tidak datang, itu berarti ada masalah. Itu juga berarti bahwa jenius surgawi sejati yang tak terhitung jumlahnya berada dalam pengasingan. Rencana umat manusia benar-benar menakutkan. Aku tidak terlalu memikirkannya. Tuan Istana mengangkat bahu. Ngomong-ngomong, kenapa kamu datang untuk mencari Nona Jingyuan? Tanya kepala istana tiba-tiba. Tak perlu dikatakan bahwa meskipun basis kultivasi master istana tinggi, kecerdasan emosionalnya kurang. Jika Longchen memiliki masalah rahasia yang ingin dia diskusikan dengan Nona Jingyuan sendirian, bukankah pertanyaan ini akan canggung? Ekspresi Longchen berubah serius. Karena dekan tidak ada di sini, saya hanya bisa bertanya pada Nona Jingyuan. Saya ingin mengambil alih dunia roh yang mendalam. Bab 4.466 Karena kamu ingin pergi, maka pergilah. Mendengar itu, lelaki tua itu sedikit tersenyum seolah dia sudah lama mengharapkan ini. Tapi hanya dengan kekuatan Dragon Blood Legion, itu tidak terlalu bisa diandalkan. Aku butuh dukungan akademi, kata Longchen dengan canggung. Itu mudah dikatakan. Aku akan membantumu. Sebelum lelaki tua itu bisa mengatakan apa-apa, kepala istana menepuk dadanya. Orang tua itu melirik tuan istana, dan tuan istana tidak berani memandangnya. Dia sengaja mengatakannya agar lelaki tua itu tidak bisa menolaknya. Pria tua itu perlahan berdiri dan mengambil sapu di sampingnya. Keduanya buru-buru berdiri. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Orang tua itu terus menyapu. Dunia ini selalu memiliki rintangan yang tidak bisa dilenyapkan. Begitu kamu menyapunya, mereka akan muncul lagi. Huh, tidak ada jalan lain. Mendengar gumaman lelaki tua itu, kepala istana menjadi bingung. Dia tidak tahu apakah dia telah menyinggung Jingyuan atau tidak. Dari nadanya, tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia setuju atau tidak. Terima kasih banyak, Jingyuan. Longchen sangat senang. Dia membungkuk kepada lelaki tua itu dengan kepala istana dan pergi. Begitu mereka pergi, kepala istana mau tidak mau bertanya, apa maksud Jingyuan barusan? Longchen tersenyum. Yang saya maksud adalah bahwa sampah dunia ini tidak dapat disapu. Setelah Anda membersihkan satu kelompok, kelompok lain akan muncul. Kalau begitu bukankah itu tidak berguna? Lalu maksud Jingyuan adalah dia tidak setuju dengan tindakanmu. Dia tidak ingin kita membuang energi kita. Tanya kepala istana. Tidak, pemahamanmu salah. Karena debu tidak ada habisnya, mengapa Jingyuan harus menyapu akademi setiap hari? Tanya Longchen. Uh, tuan istana tercengang, tidak tahu bagaimana menjawab. Tidak ada jalan keluar dari sampah dan rintangan yang tak ada habisnya. Tapi dunia ini membutuhkan seseorang untuk menyapu lantai. Ini mungkin tampak tidak berguna, tetapi selama ada seseorang yang menyapu lantai, dunia ini relatif bersih. Sapu Jingyuan memurnikan akademi, serta hati dan jiwa manusia. Saya tidak memiliki ranah yang begitu mendalam. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah menggunakan kekerasan. Jadi penyapuan Jingyuan adalah petunjuk bagi kita untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan. Tidak perlu dijelaskan, kata Longchen. Sialan, ini jelas sesuatu yang bisa diselesaikan dengan kalimat sederhana. Kenapa kamu membuatnya begitu rumit? Master Istana terdiam. Inilah perbedaan antara ras naga dan ras manusia, atau lebih tepatnya, perbedaan antara ras manusia dan ras lainnya. Bagaimana mereka bisa bertele-tele? Niat mereka sulit dipahami. Lord Temple Master memiliki status yang mulia. Siapapun yang berbicara dengannya terus terang. Jika ada yang berani berbicara dengannya seperti itu, dia pasti akan langsung memusuhi. Namun, dia tidak punya cara untuk berurusan dengan Tuan Jingyuan. Kata-kata Tuan Jingyuan memiliki makna yang mendalam dan bertepatan dengan Dao surgawi. Ada banyak lapisan makna. Kata-katanya dapat diterapkan pada perilaku hidup orang, kultifasi seni bela diri, dan juga dapat digunakan untuk mengukur banyak sekali Dao. Jika satu memahaminya, mereka akan berguna tanpa henti. Sayangnya, saya terlalu bodoh dan hanya bisa memahami makna permukaan. Hei hei, tidak peduli apa, itu hal yang baik dia setuju. Tawa Longchen. Kalian manusia terlalu rumit, ras naga kita masih yang terbaik. Satu kekuatan bisa mengalahkan sepuluh. Pemahaman apa di hadapan kekuatan absolut, itu semua omong kosong. Master Istana menggelengkan kepalanya. Saya setuju. Longchen mengangguk. Dibandingkan dengan metode kultifasi ras naga, metode kultifasi ras manusia terlalu repetitif, terlalu rumit, dan terlalu mendalam. Hal yang paling sulit adalah semakin mendalam sebuah prinsip, semakin sulit untuk dijelaskan. Tapi ras naga berbeda. Semua kemampuan ilahi mereka diturunkan oleh nenek moyang mereka. Mereka hanya harus belajar dari mereka. Ras manusia berbeda. Bloodliness bisa diwariskan, tetapi seni magis tidak bisa diwariskan. Itu harus dibudidayakan dan dipahami dengan pahit. Keduanya sangat diperlukan. Jika garis keturunan dan kemampuan pemahaman seseorang sedikit kurang, mereka tidak akan bisa mewarisi seni sihir nenek moyang mereka. Jika seseorang sedikit malas, mereka akan kacau. Jadi warisan ras manusia berkali-kali lebih sulit daripada ras lain. Namun, warisan ras manusia memiliki kelebihannya sendiri. Banyak seni magis dapat diwariskan melalui buku-buku tebal rahasia. Selain itu, persyaratan garis keturunan tidak tinggi. Beberapa kemampuan ilahi bahkan dapat digunakan oleh garis keturunan yang berbeda. Bahkan jika beberapa seni magis rusak, selama buku-buku rahasia itu masih ada, keturunannya akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat digantikan oleh warisan garis keturunan lainnya. Bagaimanapun, itu masuk akal untuk itu ada. Tidak peduli ras apa itu, untuk dapat bertahan selama jutaan tahun pasang surut, mereka semua memiliki vitalitas yang mengejutkan. Kalau tidak, mereka sudah lama terhapus oleh sungai waktu. Ras naga memiliki keunggulan ras naga, sedangkan ras manusia memiliki keunggulan ras manusia. Kau sudah menyelesaikan persiapanmu. Ketika kepala istana dan Longchen tiba di kam Dragon Blood Legion, mereka melihat bahwa lebih dari 5.000 prajurit Dragon Blood telah berkumpul. Pada saat yang sama, jutaan pasukan ras roh bumi telah siap di bawah kepemimpinan Bai Ling. Yang paling mengejutkannya adalah Yesue berdiri di samping Ye Ling. Pada saat ini, cahaya ilahi beredar di sekujur tubuhnya. Rune Dao Surgawi melonjak di sekelilingnya seolah-olah mereka sedang memujanya. Dia benar-benar telah membangkitkan kehendak surganya, berali dari kehendak surga yang semu menjadi kehendak surga yang sejati. Tidak heran kamu ingin menyerang dunia roh yang mendalam begitu cepat. Sepertinya kamu sudah memiliki kehendak surga, kata kepala istana. Ye Ling berkata, sebenarnya, menyerang dunia roh yang mendalam sekarang agak terburu-buru. Tapi dekan Long Chen mengatakan bahwa lebih cepat lebih baik, lebih baik. Long Chen mengangguk, membantu perlombaan roh bumi mengambil kembali dunia roh yang mendalam adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Selain itu, saya percaya bahwa orang-orang di dunia roh yang mendalam tahu bahwa kita pasti akan menyerang mereka, jadi mereka telah membuat persiapan. Kami telah melakukan banyak persiapan, dan mereka juga telah melakukan banyak persiapan. Maka kita sebaiknya juga menyerang saat setrika masih panas. Sementara panas dari membunuh Neterward Dragon Tian Zhao belum memudar, kita bisa langsung menyerang dunia roh yang mendalam. Namun, menurut pemimpin Ye Ling, dunia roh yang mendalam sudah memiliki dua orang suci, dan ada orang suci lain yang berkolusi dengan mereka. Mereka bekerja sama untuk mengusir perlombaan roh bumi dari dunia roh yang mendalam. Kali ini, kita harus menghadapi setidaknya tiga orang suci untuk menyerang dunia roh yang mendalam. Jadi untuk amannya, kami harus meminta bantuan Anda. Tiga orang suci, saya akhirnya bisa menggerakkan otot saya sedikit. Setelah mendengar bahwa ada tiga orang suci, mata guru kuil berbinar saat dia berpikir sendiri. Jangan khawatir, serahkan para orang suci kepadaku. Tuan Istana menepuk dadanya. Mendengar ini, Ye Ling dan para ahli ras roh bumi sangat senang. Dengan dukungan kepala istana, semuanya akan jauh lebih mudah. Permusuhan mereka dengan ras roh bumi akhirnya bisa dilunasi dengan darah. Ayo pergi. Long Chen memberi perintah, dan sepasukan jutaan orang keluar dari Numinous Heaven Academy, langsung menuju dunia roh yang mendalam. Kali ini, Long Chen tidak menyembunyikan jejaknya. Dia baru saja melangkah ke dunia roh yang mendalam. Melihat legion dragon blood berangkat, banyak ahli yang terkejut. Mereka semua mengirim laporan ke berbagai kekuatan mereka. Kami sudah sampai. Ketika mereka tiba di pintu masuk ke dunia roh yang mendalam, ekspresi mereka berubah. Itu karena pintu masuk ke dunia roh yang mendalam telah disegel oleh penghalang. Bab 4467. Mereka tahu kami akan datang, jadi mereka menyegel dunia roh yang mendalam terlebih dahulu. Mereka menggunakan energi dunia roh yang mendalam untuk menciptakan penghalang. Kecuali kita membukanya dari dalam, bahkan jika empat orang suci menyerang pada saat yang sama, mereka tidak akan mampu menghancurkannya. Ekspresi Ye Ling berubah saat dia melihat penghalang di atas gerbang spasial. Bukan hanya ekspresi Ye Ling yang berubah. Ekspresi semua ahli roh bumi berubah. Jika mereka ingin membuka penghalang dari luar, mereka harus melawan seluruh hukum dunia roh yang mendalam. Itu tidak mungkin. Xia Chen, bagaimana menurutmu? Tanya Long Chen. Pada saat ini, Xia Chen telah dengan hati-hati mengamati penghalang itu. Dia tersenyum kecil dan berkata, Penghalang ini sederhana dan kasar. Tidak ada teknik untuk dibicarakan. Ini sangat mudah bagiku. Setelah mengatakan itu, Xia Chen mengeluarkan cakram formasi. Guoran buru-buru membantunya, dan ribuan cakram formasi dengan cepat dipasang. Cakram formasi ini disusun dalam urutan tertentu di sekitar penghalang. Mereka tampak berantakan, tetapi sebenarnya sangat dalam. Dua jam kemudian, Rune mulai menyala pada cakram formasi. Setelah itu, mereka mulai berdenyut secara ritmis. Ini secara ritmis berdenyut melawan penghalang seperti air pasang. Segera, penghalang juga mulai berdenyut. Pada awalnya, ritme penghalang sama sekali tidak berhubungan dengan ritme cakram formasi. Tapi setelah beberapa saat, mereka mulai beresonansi. Keduanya berirama berdenyut menjadi satu. Berdengung. Berdengung. Penghalang bergemuruh dan mulai bergetar. Secara bertahap, itu mulai terdistorsi. Formasi umat manusia benar-benar luar biasa. Mereka dapat menggunakan objek eksternal untuk mengendalikan kekuatan ribuan kali lebih besar dari milik mereka. Ini adalah sesuatu yang benar-benar menakjubkan tentang umat manusia. Tuan Istana menghela nafas. Meskipun dia tidak mengerti formasi, dia bisa melihat bahwa Xia Chen menggunakan cakram formasi untuk menampilkan hukum Ming Hao Tian untuk menyerang penghalang. Xia Chen tidak terlalu kuat, tapi dia bisa menggunakan formasi untuk menyerang penghalang yang bahkan hanya bisa dihela oleh orang suci. Dia hanya bisa menghela nafas pada kecerdasan umat manusia. Pakar roh bumi juga senang melihat ini. Sebelumnya, mereka telah melihat jimat Xia Chen memenuhi langit, memaksa ahli takdir surgawi untuk mundur berulang kali. Mereka tidak menyangka bahwa Xia Chen tidak hanya kuat, tetapi dia juga dapat mengaktifkan penghalang yang menakutkan ini. Kekaguman mereka terhadap Dragon Blood Legion tumbuh. Suara mendesing. Tiba-tiba, Xia Chen melambaikan tangannya dan ribuan disarai kembali padanya. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Penghalang belum rusak. Pada saat ini, di atas penghalang, air pasang melonjak dan rune mengalir. Itu terus bergetar, tetapi tidak ada tanda-tanda itu akan pecah. Bos, bagaimana menurutmu? Xia Chen bertanya. Pertahankan formasi. Buka celah. Kami akan menangkap mereka seperti kura-kura di dalam toples, kata Long Chen. Baiklah. Mendengar itu, Xia Chen segera mengeluarkan lebih dari selusin cakram formasi baru dan menempatkannya di penghalang yang terus berfluktuasi. Awalnya, Xia Chen berencana untuk menghancurkan penghalang secara langsung. Itu akan relatif lebih sederhana. Namun, untuk memusnahkan musuh dalam satu gerakan, dia perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk menjaga pintu masuk. Jika Long Chen ingin menjaga penghalang tetap utuh, Xia Chen harus menggunakan formasi yang cerdik untuk secara diam-diam membuka lubang di penghalang. Selain itu, dia tidak akan bisa menghancurkan penghalang. Pada saat yang sama, dia harus mengubah metode membuka segel penghalang. Terus terang, penghalang ini dipasang oleh orang-orang di dalamnya. Itu setara dengan menambahkan kunci ke pintu. Apa yang ingin dilakukan Xia Chen tidak hanya membuka pintu, tetapi juga mengubah kunci aslinya sehingga kunci mereka tidak memiliki tempat untuk menggunakannya. Berdengung. Dua jam kemudian, pusaran air muncul di penghalang. Itu adalah pintu masuk ke dunia roh yang mendalam. Namun, ini adalah pintu masuk satu arah. Begitu seseorang masuk, mereka tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Aku pergi dulu. Tuan Istana melintas dan memasuki pusaran air, menghilang dalam sekejap. Namun, setelah kepala istana masuk, Long Chen tidak bergerak. Ye Ling terkejut. Kita tidak akan masuk. Kita harus menunggu sebentar sebelum masuk. Ketika Xia Chen membuka pintu, tidak mungkin orang-orang di dalam tidak menyadarinya. Mereka sudah lama memasang jebakan untuk kita. Setelah Anda masuk, Anda akan mengganggu pengaturan mereka dan memberi kami jalan yang aman. Namun, itu akan memakan waktu, kata Long Chen. Berdengung. Berdengung. Tepat pada saat ini, penghalang tiba-tiba menyala dan mulai bergetar. Tekanan mengamuk menyebar melalui penghalang. Seperti yang diharapkan, ada orang suci yang menyergap kita. Ekspresi Ye Ling berubah. Aura itu sangat akrab baginya. Itu milik musuh lamanya. Yang mengejutkannya adalah selain dua musuh lama itu, ada juga dua aura Sein. Selain itu, aura itu sangat asing. Dengan kata lain, begitu kepala istana masuk, dia akan disergap oleh empat orang suci. Jantung Ye Ling melompat ke tenggorokannya. Jangan khawatir. Kekuatan pemimpin suci di luar imajinasi kita, kata Long Chen. Dia memiliki keyakinan mutlak pada pemimpin suci. Meskipun pemimpin suci hanya seorang ahli abadi, Long Chen sangat percaya pada kekuatannya. Kekuatan beberapa orang tidak dapat dievaluasi menggunakan alam. Tuan istana seperti itu, dan Long Chen juga seperti itu. Penghalang itu bergetar hebat, tetapi dengan cepat menjadi tenang. Pada saat ini, Long Chen tiba-tiba berteriak, kamu terlalu lemah. Memasuki. Suara mendesing. Long Chen segera memanggil cincin dewanya. Sisik naga emas menutupi tubuhnya, dan teratai api bermekaran di tangannya. Ketika dia melewati pusaran air, dia bahkan tidak melihat ke belakang. Dia mendorong teratai api keluar. Meledak. Begitu dia melewati penghalang, dia menyalakan teratai api. Api meledak, membentuk semburan amukan yang menyebar ke segala arah. Saat nyala api melonjak, Long Chen melihat sosok dan senjata yang tak terhitung jumlahnya diterbangkan oleh teratai api. Pada saat yang sama, dia mendengar raungan marah yang tak terhitung jumlahnya. Seperti yang diharapkan Long Chen, meskipun Tuan Istana telah membunuh jalan keluarnya, masih ada banyak ahli yang menjaga pintu masuk, ingin memberinya pukulan fatal. Adapun Long Chen, dia telah mengambil inisiatif. Apakah ada serangan atau tidak, dia pertama-tama akan melepaskan serangan yang kuat untuk memastikan keselamatannya sendiri. Akibatnya, serangannya ini datang tanpa peringatan sedikitpun. Serangan lawannya telah diinterupsi saat mereka masih mengumpulkan energi, dan dia langsung menerbangkan mereka. Di dalam kobaran api, Long Chen merasakan puluhan ribu aura yang menakutkan. Selain lima sein aura, ada tujuh kebangkitan takdir surgawi serta lebih dari sepuluh ribu ahli takdir surgawi semu. Mati. Tepat pada saat ini, raungan marah terdengar. Bahkan sebelum Long Chen melihat musuh, angin kencang menembus langit ke arahnya. Ledakan. Bintang-bintang berputar di sekitar tinjunya, dan dia menghancurkan tinjunya pada serangan yang masuk. Dengan suara ledakan, serangan yang masuk dihancurkan oleh Long Chen. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa benda yang menyerangnya adalah paku kayu. Itu mengejutkannya. Seorang pembudidaya atribut kayu. PHEW. Sama seperti Long Chen menghancurkan serangan ahli atribut kayu Heavenly Fate, beberapa tanaman merambat keluar dari tanah dan diam-diam melingkari kaki Long Chen. Serangan tanaman merambat diam. Sementara semua perhatian Long Chen tertuju pada paku kayu, mereka berhasil melilit kakinya. Tidak baik. Long Chen terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, tanaman merambat menariknya. Long Chen secara naluria ingin menghancurkan mereka, tetapi dia tidak menyangka mereka begitu tangguh. Dia tidak dapat melepaskan diri. Ledakan. Tepat pada saat ini, seorang warhamer menghantam Long Chen. Itu adalah ahli nasib surgawi yang menakutkan lainnya. Yang paling menakutkan dari semuanya adalah koordinasi mereka tidak sempurna. Qi. Saat palu perang akan mendarat, sinar pedangki memotong tanaman merambat. Itu adalah Yue Zifeng. Long Chen sangat senang. Sekarang setelah dia mendapatkan kembali kebebasannya, dia berteriak dan menghancurkan kuali di palu perang. BAP 4468. Serangan sebelumnya membuat mereka lengah, tapi dia tidak menyangka lawannya juga bersiap. Koordinasi mereka sangat indah. Untungnya, Yue Zifeng datang pada saat kritis untuk membantunya. Kalau tidak, dia akan tertangkap oleh tanaman merambat dan tidak bisa menggunakan kekuatannya. Sekarang setelah dia bebas dari tanaman merambat, dia menghancurkan kuali langit dan bumi dengan palu. Yang paling dia takuti adalah serangan langsung semacam ini. Ledakan. Ketika kuali langit dan bumi bertabrakan dengan palu, palu itu langsung berubah menjadi debu. Ini adalah benda suci yang sangat kuat, tetapi di depan kuali langit dan bumi, itu bukan apa-apa. Palu itu menghancurkan makhluk hidup yang sangat besar, dan dia memuntahkan darah. Tubuhnya tertusuk pecahan palu, dan dia hampir berubah menjadi saringan PFFT. Pada saat ini, pedang emas menebas dari langit, mendarat di kepala makhluk itu dan langsung membelahnya. Guoran ada di sini. Siapa yang berani melawanku? Pedang itu berasal dari Guoran. Dia sangat beruntung. Begitu dia masuk, dia telah menemukan gelombang manfaat. Pakar takdir surga itu baru saja terluka para oleh kuali langit dan bumi ketika pedang Guoran menebas kepalanya. Setelah membunuh ahli takdir surga itu, hujan darah mulai turun dari langit. Heaven Weeping Blood muncul sekali lagi. Boom, boom, boom. Tepat pada saat ini, Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, Xia Chen, Bai Xiaole, Bai Xi Xi, Yu King Suan, Ye Ling, Ye Sui, dan Dragon Blood Legion semuanya masuk. Begitu mereka masuk, mata mereka menjadi merah. Mereka meraung dengan marah dan menyerang para ahli takdir surga. Kali ini, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk melawan para ahli takdir surga. Tidak ada yang mau melepaskan kesempatan ini. Adapun Guoran, setelah membunuh ahli takdir surga itu, dia dengan bijaksana tidak bertarung dengan yang lain. Sebaliknya, dia memimpin Dragon Blood Legion untuk membunuh para ahli takdir surga lainnya. Dari tujuh ahli takdir surga semu, satu dibunuh oleh Gu Oran. Enam lainnya dikelilingi oleh Gu Yang, Liki, Song Mingyuan, Yue Zifeng, Xia Chen, Bai Xi Xi, Bai Xiaole, dan Yu King Suan. Dalam situasi di mana ada terlalu banyak serigala dan terlalu sedikit daging, selain Yu King Suan, yang bertugas menahan barisan dan menyelidiki situasi, yang lain semuanya menyerang dengan gila-gilaan. Bagaimanapun, mereka adalah yang terpilih, para jenius terkuat di dunia. Mampu mengalahkan mereka adalah semacam penegasan pada diri sendiri. Yue Zifeng bertarung sendiri melawan monster yang diselimuti tanaman merambat. Pedangkinya melonjak ke langit, dan tanaman merambat yang menakutkan itu runtuh. Tapi di depan pedangki Yue Zifeng, mereka dipotong seperti sayuran, memaksa monster itu mundur. Tubuh Bai Xi Xi bersinar dengan cahaya keemasan saat patung dewi di belakangnya memancarkan cahaya ilahi yang tak terbatas. Pedang emas di tangannya menebas alam semesta, menyebabkan awan berubah warna. Bai Xi Xi sangat kuat dan gagah berani. Saat dia menyerang, dia akan menggunakan semua gerakan pamungkasnya, masing-masing dari mereka mematikan dan kejam hingga ekstrim. Menghadapi mandat surga sendirian, dia sama sekali tidak dirugikan. Di sisi lain, Bai Xiaole telah menyatu dengan rubah ekor sembilan bermata ungu, mengungkapkan wujud aslinya. Sembilan ekornya bergetar saat cakarnya yang tajam merobek langit, memaksa mandat surga mengaum dan menunjukkan kekuatan pertempurannya yang mengerikan. Pada saat ini, rubah ekor sembilan bermata ungu telah mengungkapkan wujud aslinya sebagai binatang purba. Niat membunuhnya yang mengerikan menyebabkan orang lain menggigil. Gu yang bertarung sendiri, sementara Liki dan Song Mingyuan melawan mandat surga bersama. Dengan mereka berdua bekerja sama, mandat surga raksasa bumi begitu kuat sehingga dia hanya bisa memblokir. Xia Chen terus membentuk segel tangan. Jimat menari di udara saat dia melawan mandat surga. Jimat Xia Chen tidak ada habisnya. Dalam hal pertempuran, dia yang paling cantik. Setiap jimat seperti kembang api yang indah, melepaskan semua jenis kemampuan ilahi. Mandat surganya meraum dengan marah, tetapi dia tidak dapat menembus segel jimat. Dia dengan kuat terjebak oleh Xia Chen. Begitu Dragon Blood Legion tiba, Long Chen mengambil alis situasi dan tidak terus menyerang. Pada saat ini, para elit ras roh bumi juga telah tiba. Mereka menggunakan legion Dragon Blood sebagai pisau tajam, menembus medan perang. Cahaya ilahi melonjak di sekitar Yesue. Sinar cahaya ilahi mendarat di para ahli ras roh bumi. Tubuh mereka bersinar dengan cahaya ilahi, dan seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Mereka memiliki energi yang tak ada habisnya. Baru pada saat itulah Long Chen menyadari bahwa kemampuan Yesue tidak menyerang. Sebaliknya, mereka mendukung. Dia bisa menggunakan energi yang dianugerahkan kepadanya oleh Tau Surgawi untuk diberikan kepada orang-orangnya, meningkatkan kekuatan tempur mereka. Medan perang sangat kacau. Ada ahli yang tak terhitung jumlahnya, serta segala macam bentuk kehidupan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Beberapa setan pohon yang menakutkan kadang-kadang muncul dari tanah untuk meluncurkan serangan diam-diam dan mengganggu ritme pertempuran. Namun, Legion Dragon Blood telah mengalami ratusan pertempuran, dan mereka tidak peduli dengan penghalang sekecil itu. Mereka bertarung secara tidak langsung, menyebabkan sungai darah mengalir. Long Chen berdiri di udara, menyaksikan pertempuran. Meskipun musuh sangat kuat dan memiliki ahli imortal yang tak terhitung jumlahnya, semuanya terkendali. Kemenangan hanya soal waktu. Pada awalnya, Long Chen khawatir mereka tidak akan dapat memblokir mandat surga ini. Tapi dia dengan cepat menemukan bahwa perbedaan kekuatan antara mandat surga ini dan cahaya ilahi naga Netherworld sangat besar. Long Chen tidak tahu mengapa ada perbedaan besar antara mandat surga dan cahaya ilahi naga Netherworld. Apakah itu manifestasi, aura, atau kekuatan mereka? Mereka jelas setingkat lebih rendah dari cahaya ilahi naga Netherworld. Bukan hanya Long Chen yang melihatnya. Orang-orang yang berperang melawan mereka juga melihatnya. Justru karena perbedaan inilah mereka menyerang dengan sekuat tenaga. Jika mereka bahkan tidak bisa menangani orang-orang ini, bagaimana mungkin mereka memiliki wajah untuk mengikuti Long Chen? Long Chen, ayo bantu Tuan Istana. Ye Ling juga berpartisipasi dalam pertempuran di awal. Karena dia baru saja kembali ke dunia roh yang mendalam, kekuatannya berangsur-angsur pulih dari alam abadi ke alam Sein. Meskipun dia belum pulih ke kondisi puncaknya, melihat situasinya stabil, dia ingin pergi membantu kepala istana. Lagi pula, Tuan Istana bertarung satu lawan lima. Jika sesuatu terjadi padanya, maka pertempuran ini akan berakhir dengan kekalahan. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Baiklah. Long Chen juga sedikit khawatir tentang Tuan Istana. Ye Ling mengatakan bahwa musuhnya adalah dua orang suci. Awalnya, dengan dukungan keberuntungan karma ras roh bumi, dia mampu bertarung satu lawan dua. Dia hanya bersikap defensif, dan musuh-musuhnya tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Belakangan, mereka mengundang bantuan dari luar, dan mereka bertiga bekerja sama untuk menerobos pertahanannya. Perlombaan roh bumi tidak berdaya dan telah melarikan diri. Menurut alasannya, dunia roh bumi harus memiliki tiga orang suci. Tapi tak disangka, ada dua lagi. Itu membuat Ye Ling gelisah. Setelah pulih sedikit, dia segera menyerbu ke medan perang yang jauh dengan Long Chen. Boom, boom, boom. Ledakan terdengar di kejauhan. Dimanapun Long Chen lewat, gunung-gunung runtuh, dan tanah amruk. Magma ada di mana-mana. Itu seperti akhir dunia. Dunia menjadi abu-abu. Long Chen dan Ye Ling mengikuti jejak dan suara. Mereka dengan cepat melihat sosok yang menutupi langit. Ketika mereka melihat siapa yang menyerang, Ye Ling kaget dan geram. Iblis Pohon Darah Jahat Bab 4469 Di atas kekosongan di depan mereka, dua pohon mengjulang tinggi muncul. Ki jahat tak berujung turun dari kehampaan, mencemari seluruh dunia. Kedua pohon itu tidak nyata, tetapi manifestasi. Mereka mendukung kedua tetua. Kedua tetua itu memegang kruk hijau saat mereka menyerang tuan istana. Melihat kedua tetua itu, Ye Ling kaget sekaligus geram. Dia benar-benar gemetar karena marah. Sepertinya dia baru saja melihat pembunuh ayahnya. Mereka benar-benar berkolusi dengan Iblis Pohon Darah Jahat. Mereka mencoba untuk menghancurkan fondasi ras roh bumiku. Pantas saja aku tidak bisa merasakan berkat leluhur setelah kembali. Ye Ling mengatupkan giginya. Ini adalah pertama kalinya Long Chen melihatnya begitu bingung dan jengkel. Ternyata, Evil Blue Three Demons adalah makhluk yang sangat menjijikan. Mereka pada dasarnya jahat dan suka menghancurkan. Mereka sangat suka mengubah tanah suci menjadi tanah kotor, mengubah energi suci menjadi pupuk kotor untuk memelihara diri mereka sendiri. Penampilan mereka memberi Ye Ling firasat buruk. Tanah leluhur ras roh bumi memiliki berkah leluhur, dan sangat sulit untuk dihancurkan. Bahkan jika itu hilang untuk sementara waktu, dia tidak akan takut. Namun, iblis pohon darah jahat dapat menghancurkan fondasi ras roh bumi. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima ras roh bumi. Jadi melihat dua iblis pohon darah jahat itu, kemarahan Ye Ling tersulut. Boom, boom, boom. Selain dua iblis pohon darah jahat itu, ada juga tiga orang suci yang menakutkan. Lima ahli menyerang Tuan Istana pada saat bersamaan. Manifestasi naga barbar muncul di belakang Tuan Istana. Cakarnya merobek langit, dan kakinya melompat ke depan. Setiap pukulan dan tendangan mengandung energi darah naga yang tak ada habisnya. Meskipun bertarung satu lawan lima, dia sama sekali tidak dirugikan. Pada saat ini, Guru Kuil akhirnya menunjukkan betapa menakutkannya dia. Dalam fenomena aneh di belakangnya, naga biadap terus berputar dan menari. Langit dan bumi bergetar, dan sepuluh ribu Tau bergemuruh. Seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, dan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang dalam pertarungan melawan lima ahli imortal. Wuss! Kedua iblis pohon darah jahat itu bergidik, dan cairan hitam menyembur keluar dari mereka pada manifestasi Tuan Istana. Manifestasi Master Istana terhalang oleh cairan hitam. Namun, Longchen menemukan bahwa cairan hitam itu sangat korosif. Bintik-bintik hitam muncul di sekitar manifestasi Master Istana. Itu bahkan bisa merusak manifestasi. Longchen terkejut. Itu adalah kemampuan ilahi yang unik dari Evil Blood Tree Demons. Ini sangat menjijikkan. Itu dapat merusak semua energi di dunia ini, apakah itu berwujud atau tidak berwujud, kata Yelling. Enyahlah. Tiba-tiba, Tuan Istana meraum dengan marah. Tinjunya menghancurkan langit, membebaskan diri dari keterikatan yang lain. Tinjunya menghantam di menpohon darah jahat. Master Istana juga sangat marah. Kemampuan ilahi iblis pohon darah jahat ini terlalu menjijikkan. Mereka terus-menerus merusak penglihatannya, dan ini akan melemahkan dukungan penglihatannya, yang akan memengaruhi kekuatan pertempurannya. Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, ujung-ujung fenomenanya telah terkorosi menjadi bintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya jelas melemah. Pada saat ini, dia hanya bisa menggunakan paling banyak 90% dari kekuatan puncaknya. Pada saat ini, dia agak menyesal. Dia seharusnya membunuh dua orang yang menjijikkan ini begitu dia masuk. Selama kedua orang ini mati, dia bisa mengandalkan kemampuannya sendiri untuk membunuh para orang suci lainnya. Berdengung Ketika Hallmaster meninju, pohon darah jahat Yawsein tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangan, membentuk perisai air kotor di depannya. Dalam satu nafas, dia memadatkan 18 perisai. Boom-boom-boom. 18 perisai itu langsung hancur berkeping-keping. Air kotor bercampur dengan daun busuk. Itu adalah bau yang sangat busuk yang membuat orang ingin muntah. Air kotor meledak, dan seluruh langit terkorosi. Adapun Evil Blue Tree Yawsein, dia dikirim terbang oleh pukulan Hallmaster. Namun, dengan perlindungan perisainya, dia tidak terluka. Ras naga barbar biasa-biasa saja. Hari ini, orang suci ini akan mengikismu menjadi tumpukan tulang. Daging dan darahmu akan menjadi milikku. Hahaha. Tertawa pohon darah jahat Yawsein dengan arogan. Longchen, apa yang harus kita lakukan? Iblis pohon darah jahat itu menekan kekuatanku. Kami hanya memiliki satu kesempatan untuk meluncurkan serangan diam-diam, seru Ye Ling. Ye Ling milik ras roh, dan auranya juga murni. Jika dia terkorosi oleh energi inti Evil Blue Three Demon, kekuatannya akan turun lebih cepat. Master Istana milik ras Dark Barbarian Dragon, dan dia memiliki aura gelap. Namun, dia masih terkorosi, sementara Ye Ling benar-benar tertekan. Dia baru saja memulihkan aura Sainnya dan belum mencapai puncaknya. Jika dia terkorosi, alamnya akan segera jatuh dari alam Sain. Jadi dia hanya punya satu kesempatan untuk menyerang. Longchen mengerti apa yang dimaksud Ye Ling. Kedua orang suci setan pohon darah jahat itu adalah yang paling menjijikan. Kalau tidak, bahkan satu lawan lima, Palace Master masih bisa mengalahkan mereka sampai habis. Kamu tidak perlu menyerang. Bantu aku menahan barisan. Jika aku tidak bisa bertahan, ingatlah untuk menyelamatkanku, kata Longchen. Anda. Ye Ling terkejut. Dia tidak tahu apa yang direncanakan Longchen. Pada saat ini, sayap Kun Peng muncul di belakang Longchen, dan dia menyerang salah satu orang suci setan pohon darah jahat. Berdengung. Begitu Longchen memasuki medan perang, tekanan yang menakutkan menyelimutinya. Dia hampir terpesona oleh kekuatan yang menakutkan itu. Itu adalah aura seorang suci. Jika seseorang bukan orang suci, mereka tidak akan bisa masuk. Begitu dia masuk, itu seperti manusia yang jatuh ke air dari ketinggian. Benturan besar itu hampir mematahkan tulangnya. Baru sekarang dia menyadari betapa menakutkannya seorang suci. Ada perbedaan dimensi antara dia dan seorang suci. Seven Star Battle Armor, aktifkan. Pada saat ini, Longchen tidak bisa diganggu dengan bersembunyi. Dia langsung mengaktifkan Seven Star Battle Armor. Jika dia tidak habis-habisan, akan sangat sulit baginya untuk maju. Dari mana semut ini berasal? Scrum. Ketika Longchen tiba, orang suci pohon darah jahat itu telah fokus untuk melawan Tuan Istana. Dia benar-benar tidak memperhatikan kedatangan Longchen. Tapi ketika Longchen memanggil Seven Star Battle Armor, itu langsung menarik perhatiannya. Suara mendesing. Tombak kayu melesat ke arah Longchen seperti sambaran petir. Niat membunuh mengamuk langsung mengunci Longchen. Ciii. Longchen berteriak, dan pedang tujuh warna ditembakkan, menabrak tombak kayu. Pedang tujuh bintang Longchen meledak. Di depan tombak kayu, pedang bintang tujuh bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Namun, ini semua sesuai harapan Longchen. Begitu dia memasuki medan perang, dia menyadari perbedaan antara dia dan seorang suci. Dia tidak berani menjadi cukup arogan untuk berpikir bahwa dia bisa memblokir serangan orang suci. Suara mendesing. Namun, dalam sekejap pedang tujuh jue menyerang, paku kayu itu berubah arah dan terbang melewatinya, hanya menusuk udara. Oh. Evil Blue Three Demon Saint terkejut. Dia tidak menyangka Longchen bisa menghindari serangannya. Yang terpenting, serangan itu telah mengunci Longchen. Pengaturan waktu dan sudut Longchen sempurna. Dia telah menyebabkan kunci orang suci gagal sesaat, dan pada saat itu, Longchen menghindari serangannya. Saat dia terkejut, Longchen tiba-tiba bergerak. Sayap kunpeng di punggungnya menyala, dan dia secepat kilat. Dia tepat di depan orang suci. Suara mendesing. Longchen dengan kejam menendang wajah lelaki tua itu. Berat, kamu mencari kematian. Orang suci yang marah mencakar pergelangan kaki Longchen dengan jari-jarinya yang seperti kait. Suara mendesing. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa tendangan Longchen sebenarnya adalah tipuan. Pada saat yang sama cakarnya meleset, tangan lain menamparkan wajahnya dari sudut yang tidak terduga. Bab 4470. Oh. Telapak tangan Longchen mendarat tepat di wajah Evil Blue Three Demon Saint. Pada saat itu, Ye Ling yang waspada tercengang. Dalam sekejap Longchen menghindari paku kayu, dia telah menggunakan tujuh seni gerakan yang berbeda. Langit dipenuhi dengan gambar dirinya, membuat orang tidak mungkin melihat kemana dia pergi. Tapi apa yang Ye Ling tidak bisa mengerti adalah bahwa Longchen telah menggunakan begitu banyak upaya untuk mendekati orang suci pohon darah jahat hanya untuk menamparkan wajahnya. Ledakan. Tapi kemudian adegan mengejutkan terjadi. Dalam sekejap telapak tangan Longchen mendarat di wajah Evil Blue Three Demon Saint, tanah hitam mengalir keluar dari tangannya, menguburnya. Ahaha. Pohon darah jahat Yao Saint itu tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Tanah hitam menggerogoti tubuhnya. Rasanya seperti menuangkan air mendidih ketumpukan salju. Lubang besar terkorosi di tubuhnya. Ledakan. Evil Blue Three Demon Saint meraung dengan marah, dan tanah hitam itu terhempas. Sesosok dikirim terbang seperti bintang jatuh. Dia mengibaskan tanah hitam, tetapi seluruh wajah Evil Blue Three Yao Saint telah runtuh. Hanya setengah dari kepalanya yang tersisa, dan dia tampak seram seperti hantu. Saat dia menjentikan tanah hitam itu, tanah hitam tak berujung menyebar dan menghalangi pandangan semua orang. Pohon darah jahat Yao Saint di sampingnya juga terkejut saat melihat penampilan rekannya. Apa yang kamu lihat? Oh. Tepat pada saat ini, Saint Iblis pohon darah jahat lainnya merasakan angin di belakang kepalanya. Sebuah tangan besar dengan kejam menghantam bagian belakang kepalanya. Door. Dengan ledakan keras, lebih banyak tanah hitam yang keluar, menenggelamkan pohon darah jahat Yao Saint. Orang yang menyerang adalah Long Chen. Setelah serangan pertamanya, dia tahu bahwa Evil Blue Three Demon Saint akan menerbangkan tanah hitam. Adapun klon Long Chen, dia sengaja mengirim Evil Blue Three Demon Saint terbang sehingga orang lain akan berpikir bahwa dia tidak lagi berada di medan perang. Sementara perhatian semua orang terfokus pada pohon darah jahat Yao Saint itu, dia menggunakan penutup tanah hitam untuk diam-diam menyelinap di belakang pohon darah jahat Yao Saint lainnya dan menamparnya. Mati. Orang suci pohon darah jahat itu meraum dengan marah. Begitu dia dipukul, tongkat kayunya melesat seperti kilat. Sial. Dengan suara ledakan, tongkat kayu itu menghantam sebuah kuali perunggu. Staff kayu hancur, dan seluruh lengan Evil Blue Three Demon hancur. Dia memuntahkan setegup darah. Serangan balik orang suci telah diprediksi olehnya. Dia sudah lama menunggunya untuk mengambil umpan dengan kuali langit dan bumi. Tapi yang tidak dia duga adalah bahwa serangan orang suci itu terlalu menakutkan. Meskipun kuali langit dan bumi telah memblokir 80 hingga 90 persennya, kekuatan yang tersisa masih menyebabkan organ dalamnya bergeser. Dia memuntahkan darah, dan dia dikirim terbang bersama kuali. Mati. Tepat pada saat itu, Hallmaster tiba dan menghantamkan tinjunya ke kepala Evil Blue Three Yao Sein yang lengannya telah dihancurkan oleh Cauldron of Kosmos sebelumnya. Kelima orang suci ini tidak akan pernah bermimpi bahwa seorang bocah raja dunia akan dapat langsung merusak keseimbangan medan perang. Begitu kepala Evil Blue Three Demon Sein meledak, sinar cahaya ilahi keluar dari tubuhnya. Itu adalah jiwanya, juga roh Yuannya. Bahkan jika tubuh fisik orang suci dihancurkan, selama jiwa mereka tidak dihancurkan, kekuatan Yuan Spirit mereka tidak dapat diremehkan. Yuan Spirit dari Evil Blue Three Demon Sein keluar dari tubuhnya, ingin bergabung dengan manifestasinya. Dengan begitu, dia akan bisa terus bertarung. Suara mendesing. Namun, roh Yuannya baru saja bergerak ketika mulut yang melahap surga muncul dan menelannya. Tidak. Evil Blue Three Demon Sein menjerit ngeri saat dia ditelan oleh naga hitam. Hall Master telah berubah menjadi naga hitam dan menelan Yuan Spirit dari Evil Blue Three Demon Sein. Pada saat itu, auranya tiba-tiba melonjak. Mati. Hall Master meraung dengan marah. Cakar naganya menutupi langit saat dia menyerang. Orang suci iblis pohon darah jahat lainnya ingin melarikan diri, tetapi dia ngeri menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Tiga orang suci lainnya juga ngeri menemukan bahwa setelah Master Balai menelan roh Yuan Sein pohon darah jahat, auranya telah melonjak dari alam abadi ke alam Sein setengah langkah. PFFT. Kepala Evil Blue Three Yao Sein meledak. Master Aula membuka mulutnya, dan sebelum roh Yuan pohon darah jahat Yao Sein bisa terbang keluar, Master Aula menyedot roh Yuan ke dalam mulutnya. Gemuruh. Setelah menyerap Yuan Spirit dari dua Evil Blue Three Demon Signs, tubuh Hall Master mulai bergemuruh. Ki hitam memenuhi sisiknya, dan auranya semakin menakutkan. Dia sepertinya sedang mengalami semacam transformasi. Tiga orang suci lainnya ngeri melihat ini. Hall Master hampir saja menerobos. Dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Mereka tidak cocok untuknya. Lari. Seorang suci berteriak dan lari, tetapi saat dia bergerak, dia ditangkap oleh cakar yang tajam. Ledakan. Kepala orang suci itu meledak, dan jiwa Yuan-nya tersedot keluar. Tubuhnya langsung dibuang. Dua orang suci lainnya menjerit ketakutan. Mereka berlari ke dua arah yang berbeda. Tubuh naga Hall Master berkedip, dan dia langsung menghilang. Tidak. Aku mohon padamu. Ahaha. Dua tangisan menyedihkan terdengar, dan kemudian aura orang suci menghilang. Longchen tercengang saat dia memelukuh alih langit dan bumi. Hall Master bisa langsung melahap Yuan Spirit orang lain untuk maju. Kemampuan menantang surga macam apa itu? Longchen, aku akan menerobos, jadi aku harus kembali ke Akademi. Kali ini, aku berhutang budi padamu, kata Hall Master. Ledakan. Setelah itu, ledakan yang menggetarkan surga terdengar dari pintu masuk dunia roh yang mendalam. Ketika Longchen dan Ye Ling bergegas kembali, mereka melihat bahwa pintu masuk yang tersegel telah rusak. Hall Master sudah pergi. Ye Ling terkejut. Pintu masuk ini telah dibangun dengan energi dunia roh yang mendalam. Bahkan selusin orang suci yang bekerja sama tidak akan mampu menghancurkannya. Tapi Hall Master berhasil melakukannya dengan satu serangan. Seberapa kuat Hall Master sekarang? Sekarang aura lima orang suci telah menghilang, lima dari tujuh ahli nasib surgawi telah meninggal, dan tak terhitung ahli takdir surgawi yang tak terhitung jumlahnya telah mati secara menyedihkan, para ahli dunia roh mendalam runtuh. Melihat pintu masuk telah rusak, mereka melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. PFFT, PFFT, PFFT Guoran sudah lama meramalkan bahwa mereka akan melarikan diri, dan dia sudah lama membuat formasi pembunuhan. Para ahli itu seperti ngengat kenyala api. Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang, mereka semua akan mati. Melihat bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya mulai berlutut dan memohon belas kasihan. Melihat itu, para ahli rasroh bumi meraum dengan marah. Ketika kamu membantai saudara-saudara rasroh bumi kita, apakah kamu pernah memberi mereka kesempatan untuk memohon belas kasihan? Hutang darah harus dilunasi dengan darah. Kalian semua bisa mati. Para ahli di sini semuanya adalah elit dari rasroh bumi. Mereka secara pribadi telah melihat orang yang mereka cintai meninggal di samping mereka. Tatapan enggan sebelum kematian mereka adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan selama sisa hidup mereka. Saat ini, mereka hanya merasakan kebencian, bukan rasa kasihan. Mereka meraum dengan marah, mengacungkan pedang mereka. Satu-satunya cara untuk menghapus kebencian mereka adalah membayar dengan darah. Pertarungan masih berlangsung, tapi Long Chen sedang tidak ingin menonton. Dia mulai mengumpulkan rampasan. Ya Tuhan, mayat orang suci, ini barang bagus. Ketika dia tiba di medan perang para orang suci, Long Chen langsung menjadi bersemangat.